Sampai jumpa di video selanjutnya. Dua ekor domba berumur setahun yang tidak bercelah dan dua persepuluh eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian diolah dengan minyak serta dengan korban curahannya. Itulah korban bakaran sahabat pada tiap-tiap sahabat. Disamping korban bakaran yang tetap dan korban curahannya. Saudara yang dikasih Tuhan, merayakan sahabat bukan sekedar tidak bekerja. Bukan sekedar pergi ibadah. Tuntutan kewajiban dalam sahabat begitu keras dan harus dipatuhi. Bila kita mau merayakan sahabat, maka kita harus memenuhi apa yang dituntut dalam sahabat menurut perjanjian lama. Sahabat secara lahiriah telah gagal dipenuhi oleh bangsa Israel. Dan bukan hanya bangsa Israel, semua manusia tidak ada yang dapat memenuhi tuntutan hari sahabat. Mari kita mengakui hal ini saudara. Dengan mengakui bahwa kita tidak mampu memenuhi tuntutan hari sahabat, maka kita tidak berdusta kepada Tuhan. Salah satu kewajiban yang harus dilakukan pada tiap sahabat adalah mempersembahkan korban kepada Tuhan. Yaitu korban bakaran, korban sajian, dan korban curahan. Banyaknya korban bakaran pada hari sahabat adalah dua kali jumlah korban pada hari-hari biasa. Perlu kita tanyakan diri kita sendiri, dapatkah kita setiap sahabat menyediakan hewan untuk menjadi korban bakaran? Dan juga menyediakan tepung terbaik sebagai korban sajian yang diolah dengan minyak yang terbaik? Dan juga menyediakan korban curahan kepada Tuhan? Ingatlah bahwa semua korban persembahan itu harus yang terbaik, tidak bercacat celah. Mungkin pada satu kali sahabat kita bisa menyediakan. Tapi bila sekali dalam seminggu kita melakukan persembahan ini, maka kita tidak akan mampu, saudara. Bukan hanya ditinjau dari sisi ekonomi, tetapi juga dilihat dan ditinjau dari aspek-aspek yang lain. Kita tidak akan pernah mampu, saudara. Itulah sebabnya perjanjian sahabat telah gagal dari sisi manusia. Sebab manusia tidak bisa taat dan menepati kewajiban dalam perjanjian sahabat antara Tuhan dan umatnya. Tapi puji syukur kepada Tuhan, karena perjanjian itu ia genapi dari pihak Tuhan sendiri. Tuhan datang ke bumi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Ia memberikan dirinya menjadi korban yang sempurna di atas salib. Dialah yang menggenapi tuntutan korban sahabat sekali dan untuk selama-lamanya. Dan bukan hanya menjadi korban sahabat, Yesus Kristus pun menjadi imam besar agung untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak perlu lagi imam untuk mengadakan korban-korban sahabat. Sebab kita telah diwakili oleh sang imam besar agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam Ibrani 4 ayat 14 tertulis, Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah masuk ke dalam sahabat, yaitu perhentian yang sejati, yang dikerjakan oleh Kristus. Dalam Ibrani 4 ayat 9-10 tertulis, Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh, bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, Ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, telah masuk dalam perhentian, yaitu perhentian akan tuntutan persembahan korban sahabat. Sebab Kristus sendiri telah menggenapinya bagi kita. Kita telah dibebaskan dari kewajiban sahabat lahiriah, dan dibawa masuk ke dalam sahabat yang sesungguhnya, yaitu perhentian yang adalah keselamatan dan kehidupan kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang terkasih, bersuka citalah karena oleh kasih anugerah Tuhan, kita semua menerima penggenapan perjanjian sahabat di dalam Kristus. Bila kita mengingat sahabat, maka ingatlah dua hal. Yang pertama, bahwa kita telah gagal memenuhi tuntutan sahabat, sebab tidak ada manusia yang bisa memenuhi semua tuntutan itu, baik secara lahiria maupun secara rohania. Yang kedua, saudara, ingatlah bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menjadi manusia dan menggenapi semua tuntutan sahabat, dan ia telah menjadi imam besar agung yang mewakili kita dengan membawa korban yang sempurna, yaitu dirinya sendiri. Marilah kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah menggenapi semua tuntutan sahabat, sehingga kita telah terbebas dan mengalami kemenangan di dalam dia. Biarlah renungan ini menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan roh kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, selamat beraktifitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.